Waktunya jajan Hai guys Kali ini aku pengen jajan buat kulit wajah aku Biar glowing Soalnya udah lama aku gak perawatan Di Klinik Derma Pro Jakarta Kira-kira jajannya aku berapa ya Ayo guys kita naik ke atas Kita konsultasi sama dokternya dulu Jadi jajanin buat kalian libur dulu ya Aku mau jajan buat diri aku sendiri dulu Jajan-jajan biar glowing Di Klinik Derma Pro Jakarta Jajan-jajan 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 Andrea Surya, aku datang ini aku puas banget, kemarin kan dibotok alisnya, jadi kayak naik, karena kan kelopak mata aku tuh sempit, jadi pas naik itu lebih lega, jadi eyeshadow nya bisa lebih 3 lapis, terus sekarang aku merasa mainan aku jatuh, padahal kan udah di kemarin, udah ditarik juga, nah dia masih ngebentuk ya, nah kalau misalnya seperti ini kan ada area yang memang kosong, nah yang bertugas untuk ngisi yang kosong itu adalah filler, jadi dia nambah volume, jadi daerah yang di pipih hidung di tengah-tengah ini kan yang kosong nanti di isi, dipisahkan oleh itu ya, apalagi kalau ketawa tuh, sebetulnya kalau misalnya tertawa itu kan memang dia ada bagian otot, yang memang itu akan langsung memisahkan, tetapi kalau kita lihat memang ini cukup dalam, biasanya nggak sedalam ini, walaupun dia senyum biasanya nggak akan sedalam itu, jadi nanti kita akan tambahkan filler di area sini, senatural mungkin, jadi nanti dia rata, memang pas senyum akan terbentuk, tapi dia lebih dangkal, ya lebih soft, betul. Terus kalau gitu melihat, dagu apung ada miring atau nggak? Prinsipnya itu memang kiri kanan itu pasti nggak sama, pasti beda, pasti ada yang nggak simetris, ada yang lebih turun, ada yang lebih naik, ada yang lebih cabai, ada yang nggak gitu ya, dari mulai rahang, pipih, sampai area dagu, nah kalau misalnya bagian rahang ini biasanya kita botoks, kalau bagian pipih ini biasanya kita suntik pancur lemak, sedangkan bagian dagu ini biasanya kita ratakan nih, bagian pipih ke dagunya kita dengan filler. Tapi ini tetap kelihatan gendut nggak? Tidak, kalau misalnya kita isinya dengan semut, nah itu akan rata, nah kalau misalnya seperti ini kan kita coba dulu nih, kita cek dulu nih untuk ototnya, coba gigit kan? Oke, lepas, sekali lagi. Oke, jadi kalau bagian yang rahangnya itu bisa kita botok sedikit untuk maintenance supaya lebih V-shape ya. Terus bagian pipihnya ini memang kita bisa bantu pakai suntik pancur lemak nih, nanti suntik pancur lemaknya kita bisa bagi rata pipih kiri kanan sampai ke area double chin. Lalu di bagian dagu, nih yang kakak bilang agak miring itu kan memang sini agak legok nih, sedikit nih legoknya. Nah yang sebelah sini agak legok dikit, nah ini yang bisa kita tambahkan filler nih, daerah sini. Kalau kemajuan dagunya udah cukup ya? Udah. Terus kayaknya aku merasa bagian kening aku lebih gelap daripada bagian yang kering. Oke. Kayaknya si jidat itu kan kebanyakan sujud ya, jadi kan kalau pakai krim ini kan seolah, terus hapus, habis itu tambah lagi. Bisa. Jadi yang ini pik putih, yang ini enggak. Oke, sebetulnya ada faktanya juga kalau misalnya dahi kenapa lebih kusam daripada pipih itu penyebabnya karena bagian ini kan lebih prominent atau lebih loncol dibanding bagian lainnya. Jadi ini yang lebih kena paparan matahari pertama, makanya ini agak kusam. Oh lebih maju. Ya ini lebih kena, terus biasanya orang kena pop flag bagian pipi sini nih, kenapa enggak sini gitu. Kebanyakan sini, karena bagian sini paling nonjol. Ya semua yang bagian nonjol itu memang harus kita rutinin pakai sunblock yang rutin. Yang namanya Klinik Dermapro ini kita pengen hasil yang maksimal dengan downtime yang minimal atau enggak merah-merah, enggak benjol gitu ya. Nah kita ada macam-macam dan kita diskusikan dengan pasiennya. Misalnya kakak, hari ini ada acara enggak? Atau misalnya berapa hari kemudian enggak apa-apa nih kalau misalnya kita bikin merah atau kusam dulu gitu. Nah yang namanya untuk treatment kita itu, yang enggak ada downtime-nya kita ada yang namanya look skin, milky baby skin gitu. Ketirusan dia aja ya, ketirusan. Kayaknya makin kurus ya. Masa sih enggak? Aku enggak liat gaul arah sama, aku pengen ini. Udah yuk, terima kasih dok kita akan treatment. Siap. Dari itu kita mau bikin bentuk wajah yang lebih fresh, itu kan tadi kita mau filler terlebih dahulu ya. Tadi kan kita bagian-bagian seperti smile line, bagian lagu, terus tadi ternyata aku lihat sedikit di bagian buah mata, sedikit aja bagian sini. Itu filler. Dikit aja. Dikit aja. Pak! Tadi kita belum lihat sih, tadi lekungannya. Nah ini sekarang rata, benar-benar rata. Wow! Gitu. Udah lebih nyatu, bagian buah matanya secara udah keisi kan? Iya. Begitulah. Jadi lebih fresh ya. Fresh. Terbangun. Oke, itulah keajaiban filler Kak. Memang kan banyak orang yang bilang, katanya habis di filler nanti takutnya malah jadi besar pipinya. Jadi kayak gede, kayak apple, apple cheek gitu ya. Padahal kalau misalnya kita tekniknya betul. Tergantung. Tergantung juga. Kan praktisinya. Tergantung lo pernah. Tadi. 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 Ini treatment yang kedua. Ini kita mau treatment MBS atau Milky Baby Skin. Jadi kan memang kalau misalnya treatment dari kita itu gak cuma contouring atau yang kayak bentuk wajah yang barusan ini. Tapi kita pengen quality skin juga yang bagus. Karena quality skin kita juga memang beda dari orang lain. Mungkin kalau dilihat tuh sama ya. Kita penggunaan alat ini dermapen sebetulnya. Tapi yang membedakan itu adalah serum yang kita pakai. Serum yang kita pakai itu adalah stem cell. Jadi udah pasti bagus banget nanti hasilnya dia lebih nyerep ke kulit pertama. Yang kedua. Efeknya itu lebih cepat hasilnya gitu. Dan efeknya lebih nyata. Jadi kayak lebih kenyal, lebih cerah, kerutan halus terbantu juga. Meratakan warna kulit. Pokoknya serba bisa deh kalau untuk stem cell ini hasilnya. Dia fungsinya juga bagus buat regerasi kulit wajah. Jadi kalau misalnya kulit kita kan yang namanya aging, yang namanya pola hidup gitu. Atau nggak lingkungan sekitar kan bikin kulit kita jadi kurang bagus. Mulai dari kulit kering sampai ke jerawat-jerawat. Nah dengan treatment seperti ini. Yang masalah yang tadi aku sebutkan seperti kulit kering itu nanti bakal lebih lembab. Terus kulutan halus bakal berkurang. Terus kalau misalnya ada flek dia memudar. Kalau misalnya ada jerawat yang numbuh pun juga nanti akan teratas sih sama ini. Serba bisa treatment looks gini nih. Nah ini kita lanjut ke treatment botok rahang. Jadi buat yang pengen tampil lebih tirus. Kalau misalnya merasa rahangnya agak besar bisa kita botok rahang nih. Ada juga botok dagu ya? Botok dagu nggak ada sih Kak. Jangan. Itu filer dagu. Jadi katanya untuk menghirangkan kayak kerutan di dagu. Kerutan di dagu. Jadi kalau misalnya orang yang punya dagu pendek kan biasanya kayak... Dan dagunya ke depan dan itu kayak ada berkerut gitu ya. Jadi biar kayak ngurusin gitu ya. Yang tegang. Kotot yang tegang itu di hilangkan dengan si botoks itu sendiri. Tapi kalau misalnya special case hanya beberapa aja. Nah ini udah selesai Kak. Untuk treatment yang suntik-suntiknya. Udah beres. Siap Kak. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Tapi nanti abis ini bayar dulu. Udah treatment asik-asik jangan lupa. Dan aku merekomendasikan Dr. Surya. Dr. Andreas. Nah ini hasilnya. Kontur-konturnya udah mulai kelihatan. Tapi masih ada di bakas. Nanti kan? Nanti kita lihat berapa hari ke depan hasilnya seperti apa. Sekarang utanya kita bayar. Oke. Jadi guys treatment sebanyak ini 86.750.000. Dan ini bakalan awet sampai 6 bulan ke depan. Jadi ini adalah menurut aku terjangkau. 86.750.000. Makasih Mbak. Oke sekarang kita waktunya pulang. Aku berjajan buat kulit aku di klinik Dermapro Jakarta. Kalian kan udah senang aku jajanin. Sekarang aku giliran jajan buat kulit wajah aku. Di klinik Dermapro Jakarta. 86.750.000 rupiah. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.